Intro Tema bulanan, bulan ini adalah menggenapi mimpi orang tua lewat visi kita Dan secara khusus untuk hari ini, David mau sharing tentang estafet Karena tidak bisa lepas dari satu ini, bagaimana kita menggenapi mimpi orang tua lewat visi kita Jika kita tidak menerima tongkat estafet itu dan meneruskannya Di dalam sepanjang umur hidup kita, kita menghidupinya kita sampai finishing well, finishing strong Menyelesaikan panggilan Tuhan, rencana yang tidak ada dua yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita Katakan amin teman-teman Nah di Alkitab itu banyak cerita, bukan hanya cerita tapi real story Histori daripada orang-orang yang terpilih di antara jutaan untuk menjadi inspirasi bagi kita Untuk supaya cerita hidup mereka itu menjadi pelajaran yang berharga bagi setiap kita Pun demikian akan terjadi di hari-hari ke depan Dan cerita hidupmu dan hidupku pun akan menjadi inspirasi dan saksian yang indah bagi orang-orang Banyak orang, katakan amin Dan semuanya itu sebuah cerita tentang pembapaan Terjadi dan itulah kehendak Tuhan supaya keturunan ilah itu tidak putus-putusnya Dalam generasi kepada generasi berikutnya dan seterusnya Menjemput, menyambut kedatangan Tuhan kedua kali Untuk kita bersama-sama dalam kekekalan Pemerintah bersama Allah kita yang mulia Ada cerita Joshua, Musa dan Joshua Ada cerita tentang Elia dan Elisa Ada cerita bagaimana tentang Tuhan Yesus sendiri Memilih 12 murid itu Juga sampai dalam perjanjian baru Dimana Alkitab ini banyak ditulis pertiganya Bahkan tulisan dari Rasul Paulus Seorang yang kita tahu cerita hidupnya Dahulunya seperti apa Tetapi menjadi ciptaan yang baru Seperti yang laku yang tadi kita nyanyikan bersama-sama Ku menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa darahmu Paulus juga menghidupi laku yang kita nyanyikan Bagaimana hidupnya diubahkan Di dalam satu momen perjumpaan dengan Allah Jadi satu perjumpaan ke arah perjanjian damsik itu Mengubahkan hidupnya Menjadi baru di dalam Tuhan Oh betapa mulianya Mimpi Bapak bagi setiap kita Anak-anaknya Sob itu mari kita belajar firman Tuhan Di dalam 2 Timotius 4 Ayat yang satu sampai yang ke-8 Oke 2 Timotius 4 ayat yang pertama Sampai yang ke-8 Oke kita Ada 8 ayat Kita baca bersama-sama ya Ya gak gantian Tetapi karena ada 8 ayat gak banyak Ayo kita baca bersama-sama Oke Baca dengan suara yang terbaik Kalau kita bisa menyanyi Kita menyanyi pasti tidak setengah suara Atau dengan pelan lirik gitu Tapi ini waktunya untuk kita Benar-benar menghormati Kita bersyukur loh ada Alkitab Firman Allah Yang ada di tangan kita Itu semua ada jurninya Ada perjalanannya yang panjang sekali Ditulis oleh puluhan orang terpilih Melewati ratusan tahun Dan gak mudah Tetapi sekarang ada di tangan kita Kita patut menghormati Dan itu menjadi firman Yang berbicara dalam setiap kehidupan kita Ayo baca bersama-sama Ayat demi ayat Dimulai ayat yang pertama Satu Dua Tiga Di hadapan Allah Dan Kristus Yesus Yang akan menghakimi orang yang hidup Dan yang mati Aku berpesan dengan sungguh-sungguh Kepadamu Demi penyataannya Dan demi kerajaannya Beritakanlah firman Siap sedialah Baik atau tidak baik waktunya Nyatakanlah apa yang salah Tegurlah Dan nasihatilah Dengan segala kesabaran Dan pengajaran Karena akan datang waktunya Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru Menurut kehendaknya Untuk memuaskan keinginan telinganya Mereka akan memalingkan telinganya Dari kebenaran Dan membukanya Bagi dongeng Tetapi kuasailah dirimu Dalam segala hal Sabarlah menderita Lakukanlah pekerjaan pemberita injil Dan tunaikanlah tugas pelayananmu Mengenai diriku Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan Dan saat kematianku sudah dekat Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir Dan aku telah memelihara iman Sekarang Tersedia bagiku Mahkota kebenaran Yang akan dikaruniakan kepadaku Oleh Tuhan Hakim yang adil Pada waktu harinya Tetapi bukan hanya kepadaku Melainkan juga Kepada semua orang Yang merindukan Kedatangannya Siapa yang merindukan kedatangannya Boleh melambekan tangan Ya Lebih tinggi lagi Oke Haleluya Puji Tuhan Bagi setiap kita juga Tersedia mahkota Yang Tuhan sudah beritakan Yang mah Paulus pun sudah menerimanya Daripada Allah Yang berbicara Di dalam kehidupan kita semua Amen Ya Ayat pertama tadi Saya ulangi Di hadapan Allah Dan Kristus Yesus Taukah kita semua itu Hidup di hadapan Tuhan Di rumah Di sekolah Di lingkungan Masyarakat Kita bermain Sama teman-teman Dimanapun berada Bahkan saat kita tidur Atau di kamar kita Kamar mandi Lagi apapun kita Dimanapun tempat Bisa sebut semuanya Di luar negeri Di dalam negeri Di desa Di kota Di hutan Camping Lagi apapun Sebut semuanya Kita ini hidup Di hadapan Tuhan Yang maha kuasa Yang maha tahu Yang melihat Kedalaman setiap hati kita Tidak ada yang tersembunyi Bagi Tuhan Katakan Amen Sebab itu Sungguh benar Firman ini berkata Di hadapan Allah Dan Kristus Yesus Tuhan itu Yang akan menghakimi kita Orang-orang yang hidup Yang masih hidup Juga Yang sudah mati Yang mati Yang sudah mendalui kita Mereka pun Mereka pun Akan satu waktu Akan mempertanggungjawabkan kehidupannya Di masa hidupnya Apa yang dia buat Apa yang dia lakukan Untuk apa Ya Untuk hidup bagi diri sendiri Atau untuk Taat melakukan kehendak Allah Semua akan hidup di hadapan Tuhan Karena Tuhan akan datang sebagai hakim Untuk menghakimi Orang menurut perbuatannya Perhatikan itu teman-teman Ya Dan justru Kita tahu Tadi Firman ini kan Di dalam kitab 2 Timotius Siapa Timotius Timotius adalah murid rohani Dari rasul besar Yang sudah saya beritakan tadi Rasul Paulus namanya Dan Paulus ini menulis kepada Muridnya ini Ya Timotius ini Pada waktu Hampir selesai Hidupnya Di ujung hidupnya Karena sebentar lagi Paulus akan dihukum Ya Dibinasakan Karena Kristus Seperti itu Dari Kitab ini Kita harus tahu Ceritanya bahwa Paulus ini menulisnya Di Roma Di ujung bumi itu Yaitu Roma itu Pada waktu itu Ya Merupakan Waktu-waktu Terakhirnya Katakanlah seperti itu Tidak berpisah Dengan semua Orang Termasuk Timotius Sehingga curhat ini Ditulis pada Timotius Itu di kondisi Seperti itu Ya Dan ini bisa berbicara Dalam hidup kita Artinya Apa Setiap kita Tidak tahu Berapa lama Hidup di dunia ini Biasa sampai hari ini Esok Bulan depan Tahun depan Sepuluh tahun kemudian Atau berapa lama Semua Karena Keputusan Tuhan lah Yang terlaksana Dalam hidupan kita Tak berdaya Seorang pun Tak berdaya kita Tak seorang pun Jika hari kematian Datang menjemput Ya Kemarin semalam Horafit barusan Menghibur Seorang yang sedang Berduka cita Karena kehilangan Mamanya Mamanya juga Belum Terlalu tua Bagaimana Ya Tetapi Semua All by design Semuanya Indah pada waktunya Tuhan tahu Yang terbaik Pada akhirnya Manusianya tahu Apa yang baik Bagi dirinya Tapi Tuhan lah Tahu yang terbaik Setelah itu Saya datang Semalam Menghibur Seorang kekasih Tuhan ini Biar penghiburan Biar damai sejahtera Kekuatan Pengharapan Tuhan berikan Kepada Anak-anaknya Berbahagia Mereka yang berduka Karena mereka Akan dihibur Kata Tuhan Jadi intinya Kita bisa belajar Setiap kata-kata Firman ini Bahwa gak selamanya Kita ini bersama-sama Dengan orang Yang kita kasihi Entah itu orang tua Entah itu saudara Kakak adik Entah itu ponakan Entah siapapun Yang ada Di dekat kita Kanan kiri kita So maknanya Dengan benar hidup kita Jadilah saksi-saksi Kristus Estafet Judulnya Estafet Itu ada sesuatu Yang harus kita lanjutkan Teman-teman Ya Jangan berhenti Di kita Keselamatan Yang daripada Tuhan Itu bukan Untuk diri kita sendiri Tetapi itu Untuk menjadi Kepanjangan tangan Tuhan Supaya mereka Mengenal Bapak Melalui kita Katakan amin Amin Ya Seperti itu Ayat satu tadi Berbicara Ya Artinya gitu Rasul Paul itu Sangat fokus Dan dengan sungguh-sungguh Menekankan kepada Timotius Bahwa kita itu hidup Di harapan Tuhan Orang mati Orang yang masih hidup Dan sudah mati pun Akan mempertanggungjawaban hidupnya Untuk menjelang kedatangannya Penyataannya Demi kerajaannya Yang akan kekal selama-lamanya Dalam hidupan kita Ya Begitu fokus Dan sungguh-sungguh Yang memberitakan Tugas Dikasih tugas Ini Timotius ini Tugas apa Pemberitaan Injil Damai Sejahtera Dengan tekun Dan penuh Kesadaran Dan kerelaan hati Bahkan ada satu ayat Di dalam satu Korintus pasal yang sembilan Teman-teman bisa Mencatatnya Ya Satu Korintus sembilan Ayat enam belas Berkata demikian Karena jika aku Memberitakan Injil Aku tidak Mempunyai alasan Untuk memegahkan diri Sebab itu Adalah Keharusan Bagiku Celakalah aku Jika aku Tidak memberitakan Injil Kalau teman-teman Bisa perhatikan Lebih Pelan-pelan Baca Dan meresapi Dan merenungkan Kita melayani Itu Semua pelayanan Harusnya Muncul Dari ketulusan Hati Bukan keharusan Tetapi dalam Hal pemberitaan Injil Dalam menjadi Saksi Hidup kita menjadi Saksi Itu adalah Sebuah keharusan Karena itu tadi Waktunya Kita gak tahu Itu argensinya Sudah argen Dan important Tidak ada yang lebih argen Daripada perkara Hidup mati Seorang Di dalam kekekalan Dan itu ditentukan Ketika kita Sebagai Pendamai Ya Apa istilah Pemberita Damai Sejahtera Daripada Tuhan Supaya mereka yang mendengar Berita kabar baik Kita saksi-saksinya Mereka beroleh kasih karunia Dan mereka Beroleh keselamatan Daripada Tuhan Nah itu dia Dan itu Sebab itu ada Keharusan Bagi kita Anak-anak Tuhan Tidak boleh menjadi Anak-anak yang Egois Yang selfish Semua fokus Kepada aku Aku dan aku Dosa itu ada Karena tiga hal Fokusnya Kebutuhanku Keinginanku Dan perasaanku No 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 Semua kita harus Melihat yang terutama Mengerti yang terutama Semuanya adalah Dasarnya Untuk menyenangkan Hati Tuhan Sebab hidup kita Adalah milik Tuhan Satu saat nanti Kita bukan milik Siapa-siapa Kita adalah milik Tuhan Sebab itu Adalah keharusan bagiku Celakalah aku Jika aku Tidak memberitakan Injil Kenapa seolah-olah Celaka Paulus Seperti itu Celaka aku Karena benar Celaka itu Karena orang yang Binasa di luar Tuhan Akan celaka Binasa Dan kekekalan Dalam penghukuman Dalam melautan api Dalam setiap dosa Yang sudah dilakukannya Karena tidak ada Korban lain Yang olehnya kita Beroleh keselamatan Penebusan Yang sempurna Hanya satu Lewat penebusan Darah anak domba Yang tak bercacat Selah Yesus Kristus Sehingga keselamatan itu Adalah yang berharga Di dalam kehidupan kita Ya Celakanya disitu Seolah celaka Rencana Tuhan itu Damai sejahtera Tetapi Karena manusia itu Tidak taat Melawan perintah Tuhan Ada penghukuman Ada tabur tuai Apa yang kamu tabur Apa akan dituai Allah itu juga adil Selain daripada Allah itu penuh kasih Teman-teman Allah itu adil Allah itu kudus Pilihan itu Pilihan itu Hanya dua Hidup Atau mati Berkat Atau kutuk Pilihlah Dengan benar Yaitu Pilih Untuk hidup Di hadapan Tuhan Dengan takut Dan gentar Dalam ketaatan Dengan iman Kepada Tuhan Yesus Kristus Katakan amin Ya Oke lanjutkan Karena ia akan Menghakimi Orang yang hidup Dan mati Demi penyataannya Dan demi Kerajaannya Ya Satu ayat Untuk meneguhkan lagi Masih di ayat pertama Ini kodafit Kisah Pasal 10 Ayat 42 Kisah 10 Ayat 42 Firmannya berkata demikian Lalu mulailah Petrus berbicara Katanya Sesungguhnya Aku telah mengerti Bahwa Allah Tidak membedakan orang Dan ia Tuhan ini berbicara Ia itu besar Tuhan Yesus Telah menugaskan kami Memberitakan kepada seluruh bangsa Dan bersaksi Bahwa dialah Yang ditentukan Allah Menjadi hakim Atas orang-orang hidup Dan orang-orang mati Judulnya estafet Menggenapi mimpi orang tua Lewat visi kita Taukah Teman-teman Hai orang muda Kalau engkau ada di ruangan ini Kalau kita mengenal Kasih Agape Itu semua Adalah kasih karunia Tuhan Lewat orang tua kita Yang mengasih kita Yang mereka belajar Untuk mengasih Karena mereka dikasih Oleh Tuhan lebih dulu Mereka setia Mendampingi Ya Menegur kita Menasihat kita Menghibur Menguatkan kita Ya Semua memberikan yang terbaik Mereka itu Orang tua kita Itu belajar dari mana Tidak datang dengan sendirinya Mereka belajar Daripada Tuhan Ya Karena kasih yang sejati Karena hakikat Allah Adalah kasih Sebab itu Estafet ini harus dilanjutkan Sekarang ini diberikan Kepadamu Hai orang-orang muda Lanjutkan Tongkat estafet itu Untuk engkau membawa Seorang demi seorang Melalui kehidupanmu Menjadi pemberita Menjadi pemberita Pemberita injil Menjadi pembawa Damai Supaya lewat Kehidupanmu Lewat perkataanmu Seorang demi seorang Itu Berulih kemurahan Dan kebaikan Daripada Allah Yang mulia Haleluya Ayat yang kedua Berkata demikian Beritakanlah firman Siap sedialah Baik atau tidak baik Waktunya Nyatakanlah Apa yang salah Tegurlah Dan nasihatilah Dengan segala Kesabaran Dan pengajaran Satu kata Demi satu kata Udah kita akan jelaskan Beritakanlah firman Ini adalah sebuah alasan Kepedulian Paulus Ya Akan hidupnya Akan Murid kesayang Atau anak rohaninya Ya Timotius Kenapa dikatakan Harus selalu siap sedia Harus selalu siap sedia Karena argensinya Tadi teman-teman Karena jemaat Karena orang-orang Yang ada Di dekat kita Di sekeliling kita Orang yang kita kenal Yang kita sayangi Ataupun mungkin kita Gak suka sekalipun Ya Karena mereka jahat Atau bagaimana Tapi Tuhan mengajarkan Berdoa buat mereka Ya Jika itu Bergantung pada kita Berhidup berlamai Dengan semua orang Kalau ada orang Gak suka memusuhi kita Berdoa Kepada mereka Nasihati mereka Terus berbuat baik Dengan demikian Kita memberikan Batu arang Di atas kepalanya Hidup kita akan Menjadi kesaksian Seperti itu Nah Kembali Tadi Harus siap sedia Kenapa Karena akan tiba Waktunya Sesaat Sebentar Mungkin Ya Jemaat itu Ada banyak orang Yang dalam pelayanan Paulus Orang yang dipercayakan Timotius Lanjutkan Dalam pengembalaan Dalam pemuritan Dalam pelayanan Tidak akan bisa Merasakan pelayanan Paulus lagi Karena sesaat Lagi Sebentar lagi Paulus akan dihukum Kemati Dipenggal kepalanya Di rumah Ya Sebab saat Kematiannya Sudah dekat Tadi ayat 6-8 Teman-teman Kalau baca Tadi kita sudah membaca Aku telah mengakhiri Pertandingan dengan baik Memelihara iman Ya Tuhan sudah sediakan Mahkota Buat Paulus Dia sudah Finishing well Finishing strong Mungkin Juga ada Waktu sesaat saja Teman-teman Sekolahmu lagi Di Bangku SMP kah SMA kah Kuliah kah Ya Apapun Kondisi Kedatamu dimana Seorang demi seorang Di kanan-kirimu itu Enggak selamanya ada Entah Tahun depan Sudah pisah Beda sekolah lagi Beda luar kota Karena pindah Atau apapun Dalam kondisi Bisa memisahkan kita Mungkin Hari ini Adalah waktu terakhirmu Untuk berbicara Kedalam hidup mereka Jangan sia-siakan Jangan buat berlalu Dengan Percuma Setiap waktu Yang Tuhan beri Yang mengerti Katakan Haleluya Haleluya Ngerti ya Oke Nah sebab itu Ayat firman Tuhan Meneguhkan ya Untuk kita lebih mengerti lagi Pengkotbah pasal Sebelas Etnam Pengkotbah pasal Sebelas etnam Berkata demikian firmanya Sebab angin Bertiup Kemana Ia mau Taburkanlah Benih Kita Pagi-pagi hari Dan janganlah Memberi istirahat Kepada tangan Kita Pada petang hari Pengkotbah ini Banyak hikmat Karena penulisnya Salomo Orang yang berdoa Minta hikmat Bukan minta kekayaan Bukan minta yang lain Keinginan Harta benda Ketika Tuhan Tuhan tanya Apa yang kau mau Salomo Minta hikmat Dan dengan hikmat itu Tuhan malah memberikan Segala sesuatu Yang gak dia minta Pun diberi Jadi ini Kitab ini penuh hikmat Apalagi ditulis Di masa tuanya Oleh Salomo Raja yang besar Sebelum dia Dan sudah dia Tidak ada Raja Yang demikian Mulia dan besar Tuhan Memberkati luar biasa Jadi Taburkan benih Jangan menunda Hidup ini terus Jangan berhenti menabur Menabur kebaikan Menabur kesaksian Menabur cerita-cerita Bagaimana Allah itu Ajaib dalam segala perbuatannya Soalami Kedalaman Di dalam pengenalan Akan dia secara pribadi Sehingga engkau Akan dipakainya Pada waktunya Ya Itu dia Terus kata lagi Yang menjadi kata kunci Di ayat kedua Selain berita Karena firman Yaitu Siap sedialah Baik Atau tidak baik Waktunya Kita harus melakukannya Ketika Waktu itu baik Waktu kita senang Waktu teman-teman itu terbuka Ada kesempatan Untuk kita menjadi kesaksian Lagi mereka tanya Datang sama kita Cerita curhat Tentang masalah keluarga Masalah hidupnya Atau apa Itu waktu yang tepat Itu saat yang terbaik Speak up Buat mereka Buat mereka mengenal Bahwa ada Tuhan yang hidup Yang memegang Seluruh Bahwa di dalam tangannya Telatak nyawa yang Segala yang hidup Dan nafas Setiap manusia Bahwa di dalam dia Ada pengharapan Ada jalan yang keluar Untuk segala masalah Di dalam kehidupan ini Itu dia teman-teman Itu waktu yang baik Waktu gak baik pun Jangan sia-siakan Berlalu Begitu percuma Saja Jangan Kesampingkan itu Dan kita cuek Dan gak peduli Jika demikian Tuhan akan minta Pertanggung jawaban Atas hidupan kita Atas setiap nafas Yang Tuhan beri Dalam hidup kita Apa yang kau buat Tuhan itu Mencari buah Dalam hidup kita Teman-teman Yohanes 15 Menceritakan demikian Setiap pohon Setiap ranting Bahkan dialah pohon itu Kita ini ranting Ranting menempel Pada pokok Anggur itu Tapi setiap ranting Jika tidak didapati Buah Tidak berbuah Akan dipotongnya Gak berguna Hidup kita ini useless Gak berguna Gak berarti Gak memberi fahidah Gak menginspirasi Gak jadi berkat Gak jadi kesaksian Nothing Jika kita Tidak berbuah Bagaimana kita berbuah Maknanya dengan benar Setiap waktu baik Atau seolah-olah gak baik Gak baik pun Tidak menjadi alasan Dan kita mengesampingkan Argensinya Bagaimana setiap orang itu Bergumul Dengan hidupnya Atas hidup dan matinya Bukan hidup matinya Di dunia ini saja Tapi dalam kekekalan Apakah kita sudah Dia sudah mengenal Dan menerima Yesus Kristus Yang adalah jalan Kebenaran dan kehidupan itu Tongkat estafet Jangan berhenti Di tanganmu Lanjutkan Berikan Kepada orang-orang Yang berhak menerimanya Karena mereka memberi diri Membuka hatinya Untuk Tuhan menjamah Hidupnya Ya Itu dia Lalu kata Tegurlah Dan nasihatilah Nyatakanlah yang salah Tidak kompromi Dengan dosa Go and sin no more Perkataan Tuhan Yesus Pada seorang perempuan Yang mendapatkan Berzinah Berdosa Hukum waktu itu Harus dilempari Dengan batu Tapi Tuhan menulis Di atas tanah Setiap dosa Dan kesalahan Orang-orang Yang mau melempari Tidak dibiarkan Tuhan seorang pun Menjadi hakim Karena Tuhan lah Satu-satunya hakim Yang akan menghakimi Orang hidup Dan orang mati Pada waktunya Siapa kita manusia Yang menjadi hakim Sesamanya Tidak ada Dan orang-orang itu pun Akhirnya pergi Sampai hanya tinggal Perempuan yang berdapatan Berdosa tadi dengan Tuhan Yesus Tuhan Yesus tanya Kemana orang-orang itu Tidak ada Tuhan Mereka tidak ada pergi Karena mereka pun Ada dosa dan kesalahan Tuhan menulis itu Tuhan tunjukkan kamu Tadi barusan berdosa Kamu lakukan ini Ditulis semua Dan mereka tidak ada yang benar Mereka berdosa Tidak ada yang melempari Tuhan berkata Pergilah Dan janganlah berbuat dosa lagi Amen Ya Di dalam Korintus 1 Korintus 15 pun Ayat 33 dan 34 Berkata Janganlah sesat Janganlah kamu sesat Pergaulannya buruk Merusakkan Biasanya yang baik Sadarlah kembali Sebaik-baiknya Jangan berbuat dosa lagi Ada di antara Kamu yang tidak Mengenal Allah Hal ini Kukatakan Supaya kamu Merasa malu Teman-teman Jika kita Tidak merasa malu Karena ada orang Demi orang Teman-teman kita ini Yang kita setiap hari main Kita setiap hari main game Main Berjam-jam Bisa jalan bersama Banyak cerita Jadi teman sahabat Haruslah kita malu Jika Sampai hari ini Kita belum berbicara Menyampaikan kabar baik Bahwa ada pengharapan Ada keselamatan Kekal Dan hanya-hanya Tuhan Yesus saja Di luar Tuhan Tidak ada seorang pun Yang akan datang Pada Bapak Akulah jalan Kebenaran dan hidup itu Teman-teman Ya Kodafit sendiri Ngomong begini Tidak ada tuduhan Kodafit ngomong gini Aku sudah melakukannya Aku tidak hanya Berbicara Kepadamu Kodafit waktu Masih sekolah pun Ya Saya ingat Entah itu tahun berapa Masih sekolah Saya itu punya emak Oma Tepatnya mamanya mama Mak ya oma Itu sayang pada kami Jujuk-jujuknya Karena Mak itu Hanya punya anak satu Yaitu mama saya Jadi anaknya mama Kami ini Sangat disayang Karena dia punya anak Cuma satu Yaitu mama saya Paham ya Jadi dia perhatikan Kami dikasih Sering dikasih uang saku Sering diberikan sesuatu Apa yang menjadi kerinduan Permintaan kami pun Kalau dia mampu Memberikan Dia akan diberikan Tapi saya Ketika di dalam Tuhan Hidup lahir baru Tahu tentang hal ini Argensinya Dan dia Emak saya itu Tidak kenal Tuhan Tidak punya agama Tidak beribadah Setiap rumah ibadah pun Belum pernah dia menjejakkan disana Entah di masjid Gereja Bihara Apa semua Tidak pernah Tidak pernah berdoa Tidak percaya Tuhan Entah disebut ateis Atau gimana Poe dia tuh Ya hidup aja Ya dia bekerja Rajin Tapi Suatu waktu Tuhan berbicara No Bersaksi Katakan Beritakan Baik atau tidak Baik waktunya Saya dalam Kesempatan Saya beritakan Mak Percaya Tuhan Yesus Mak Saya Dengan kasih Saya doakan Dan puji Tuhan Mak pun terima Keselamatan Di dalam Tuhan Saya yang mengantarkannya Di dalam doa Kepada Tuhan Tak ku sesali Ketika mak itu sakit Mak saya sakit Dan dengan sakitnya Dipanggil pulang Tidak ada penyesalan Karena mak sudah bersama-sama Dengan Tuhan Di dalam kekekalan Di surga One day Satu saat saya pun Akan berjumpa kembali Dalam kubuh kemuliaan Wow Indah Tapi kalau enggak Penghukuman yang kekala Apa yang kau buat Hai anak muda Tongkat estafet ini Sekarang Diberikan Diteruskan kepadamu Ya Haleluya Lanjutkan lagi Dengan segala kesabaran Dan pengajaran Paulus Pada Timotius Ini konteksnya Kita belajar Sebab itu Paulus pun hidupnya Itu work hard Kerja keras dia Don't go for easy Dia berani Dia berani bayar harga Sehingga Hidupnya jadi inspirasi Dalam Talmud Yahudi Tidak di firman Tuhan Tapi Talmud itu Sebuah kitab Sebuah buku Khusus ya Menceritakan sejarah Orang Yahudi Di masa lalu Talmud Yahudi Ditulis Bagaimana gereja di Ephesus Dikembalakan Oleh Timotius Gereja Ephesus dirintis Oleh Paulus Tapi kemudian Tongkat pengembalaan itu Diberikan pada Timotius Dan mengembalakan Timotius ini 60 ribu Di usia yang masih 30-an Karena Paulus Banyak berbicara Dalam kehidupan Timotius Mengajarkan Seorang pun menganggap Engkau rendah Karena engkau mudah Jadilah Kesaksian Ya Di dalam perkataan Iman Kasih Dan semua Kekudusan Semua Dan Timotius Hidup benar Dia lakukan yang terbaik Seperti itu teman-teman Dengan segala kesabaran Dan pengajaran Sehingga jemaat itu Bertumbuh Luar biasa Karena Timotius Walaupun masih muda Ada pengurapan Tuhan Karena hidupnya benar Bagaimana dengan hidupmu Engkau asal-asalankah Dengan hidupmu Atau Engkau hidup benar Dengan sungguh-sungguh Untuk menyenangkan Hati Tuhan Sebagai penyembahan kita Yang harum Yang berkenan Kepada Allah kita Ya Itu dia Ayat 3-5 Kita baca Karena akan datang Waktunya orang tidak dapat Lagi menerima Ajaran sehat Tetapi mereka akan Mengumpulkan guru-guru Menurut kehendaknya Untuk memuaskan Keinginan Telingannya Mereka akan Memalingkan Telingannya Dan Dari kebenaran Dan membukanya Bagi dongeng Tetapi kuasailah dirimu Dalam segala hal Hai anak muda Kuasailah dirimu Dalam segala hal Sabarlah menderita Lakukanlah pekerjaan Pemberita Injil Dan tunaikanlah tugas Pelayananmu Dari ayat 3-5 Kodafit simpulkan Dengan satu kalimat Sebagai aplikasinya Be faithful And do your best Apa? Be faithful And do your best Jadilah setia Dan benar Dalam segala perkara Ingat kita ini Hidup di hadapan Tuhan He watching you Kemana kah kita Dapat menjauhi roh Tuhan We cannot Sebab itu Kerjakanlah Keselamatanmu Dengan gentar Tongkat estafet Ada di tanganmu Apa yang kau buat? Kerjakanlah itu Dengan segenap hatimu Dengan sekuat tenaga Yang terbaik And do your best In all things Lakukan yang terbaik Seperti untuk Tuhan Love I love I love you Lord Forever Love I love I love you Lord Forever I do my best I do my best I do my best For you I do my best I do my best I do my best I do my best For you Semua yang kita lakukan Adalah sebagai persembahan kita yang pada Tuhan Tuhan di atas segala Tuhan adalah Tuhan kita Even bukan sekedar orang tuamu Engkau studi Benar mereka yang membiayai Tapi berkat itu datang dari Tuhan Untuk Untuk Apa ya Menghormati mereka Yes Tetapi itu akan menyenangkan hati Tuhan Muliakanlah Tuhan Dengan tubuhmu Muliakanlah Tuhan juga Dengan studi Dengan apa yang kau kerjakan Apa yang dipercayakan Amen Ya Yang terakhir Ayat yang ke enam Sampai yang ke delapan Berkata Mengenai diriku Darahku sudah mulai diceruahkan Sebagai persembahan Dan saat kematianku Sudah dekat Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir Dan aku telah memelihara Iman Sekarang Telah tersedia mahkota bagiku Kebenaran Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil Pada harinya Tapi bukan hanya kepadaku Melainkan juga kepada semua orang Yang merindukan Kedatangannya Ayat enam sampai delapan ini Rapid merenungkan Ini sungguh-sungguh Hidup seorang manusia Yang menjadi inspirasi itu ya ini Gak ada yang lain Ini dia Tiga ayat ini ditulis Tapi itu menginspirasi sekali Bagaimana seorang yang Finishing well Tidak ada penyesalan di dalamnya Sudah mau dihukum mati Di penggang kepalanya Dia bisa menyatakan ini Dia Wow Inspiring Hidupnya Paulus ini Taukah Orang muda Kepemimpinan yang tingkat tinggi Itu adalah kepemimpinan yang menginspirasi Bukan yang sekedar mengajar Pinter ngomong Banyak pengetahuan Tetapi kehidupan realitanya Nothing Nol besar Gak ada buah Daunnya rimbun Tetapi gak ada buah Buat apa Tuhan Hardik Tahu gak pohon arah itu Dari kejauhan Wih Daunnya banyak Ketika didekati Dicari buahnya Gak berbuah Tuhan kutuk Langsung Mati kering Teman-teman Bijaksanalah Dengan hidup ini Sekali lagi Tongkat Estafet Sudah diberikan Kepadamu Apa yang kau buat Kau pegang Dan kau simpan Bahkan tanam Di dalam tanah Satu talenta itu No Ini yang kita lakukan Kita akan bekerja Keras Seperti Paul Timotius juga bekerja keras Kita akan Mengembangkan Kita akan self-improvement Kita akan Explore Banyak hal Semua Kita akan Lakukan yang terbaik Untuk menyenangkan Hati Tuhan Yang sepakat dengan Saya katakan Amen Amen Ya Gak ada yang sepakat Dengan saya Amen Ya Sehingga hidup Paulus itu Hidup yang Tidak ada penyesalan Bahkan di penjara pun Ingat gak Di waktu penjara itu Dikasih tengah Dibelenggut Tangan kakinya Tapi Tuhan Lepaskan Dalam perkenanannya Ketika dia menyembah Tuhan Tengah malam itu Bersama Silas Dan teman-temannya Kepala penjara Ketakutan Mau bunuh diri kan No 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 Kami masih disini Hei Ketakutan Apa yang dia tanya Sama Paulus Kepala penjara itu Apa yang harus kami Berbuat Percaya Kepada Tuhan Yesus Maka engkau Dan seluruh Keluargamu Akan diselamatkan Lanjutkan perkataan Hamba Tuhan ini Percayalah Kepada Tuhan Yesus Maka engkau Dan seluruh Keluargamu Akan diselamatkan Itu Sebagai bukti Atau sebagai Aplikasi Estafet kita Tidak akan pernah berhenti Dari generasi Ke generasi Allah itu setia Ya Itu dia Aplikasinya sederhana Ingat Bisa catat teman-teman Yang pertama Adopsi visi Kerajaan Allah Paulus ini Perjumpaan Dengan Tuhan Itu dia mengadopsi Dia bukan hidup Bagi diri sendiri Untuk memuaskan Dia mengalami Bahkan mengalami Perubahan hidup Yang drastis 180 derajat Dia hidup Dia mengadopsi Visi kerajaan Allah Sehingga dia menulis Hidup Bagi ku adalah Kristus Mati Adalah keuntungan Adopsi visi Kerajaan Allah Yang kedua Taat dan setia Melakukan Kehendak Bapak Taat dan setia Untuk melakukan Kehendak Bapak Yang ketiga Hidup Untuk menyenangkan Hati Tuhan Itu dia Sehingga lewat visi ini Sehingga lewat Komitmen ini Kita pun akan dapat Menggenapi mimpi orang tua Melalui visi Hidup kita Yang diberkati Tuhan Katakan sama-sama Amen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton